Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan nama wapak R.D. Mencengsiregar Dengan membawakan mata pelajaran gambar teknik dasar Untuk kelas 10 Jurusan TSM dan TKR Baik, kita masuk dulu ke pengertian dan fungsi dari gambar teknik Gambar teknik adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan Cara-cara ketentuan-ketentuan Aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh para ahli teknik Jadi di sini dalam proses penggambaran Itu ada aturan-aturannya Yang sesuai dengan ST Standar internasional Untuk masalah standar internasional Itu bisa kita bahas di kesempatan selanjutnya Selanjutnya Ataupun membaca gambar teknik Bisa melaksanakan apa yang diberikan Ataupun apa yang dimaksud oleh yang menggambar Ini dia salah satu contoh dari gambar teknik kita Yang di mana di sini Ini judulnya adalah piston Ini gambar piston Ini adalah sebuah contohnya Yang di mana ini dikerjakan Secara manual Kita gambar secara manual Yang di mana di sini banyak sekali garis-garis Simbol-simbol Ada garis-garis Garis putus-putus Garis ukuran Ini nanti kita bahas Nanti lebih dalam lagi Ini adalah sekedar contoh Dari kita nanti pada saat kita Proses menggambarnya Jadi sebelum kita melakukan penggambaran Terlebih dahulu kita mempersiapkan Peralatan gambar teknik Yang di mana di antaranya Yang pertama dia pensil gambar Yang kedua kartas gambar Yang ketiga mister gambar Ataupun penggaris Yang keempat jangka lingkaran Yang kelima busuderajat Yang keenam rapidograf Ketujuh sablon ataupun mal huruf dan angka Yang keelapan sablon ataupun mal lingkaran Yang kesembilan sablon ataupun mal lengkung Dan yang terakhir adalah menja gambar Jadi ini kita akan bahas satu persatu Yang pertama dia pensil gambar Untuk masalah pensil gambar ini Ini sudah sering kita jumpai Waktu SD ataupun SMP Ini sudah sering kita pakai Kita gunakan Tapi di gambar Di teknik gambar ini Setiap pensil itu ada fungsinya Ada ukuran-ukuran dari kekerasannya Jadi untuk masalah itu Kita bahas di berikutnya Ada simbol dari setiap pensil Dari yang keras Sedang dan lunak Untuk masalah yang keras ini Makin keras dia Itu maksudnya makin keras dia Semakin buram dia Untuk tingkat kehitaman dari pensil tersebut Jadi semakin keras Jadi untuk 4H sampai 9H ini Dia kalau kita lihat di sebelah kiri ini Dia sudah mulai buram Tapi kalau semakin sedang Dia akan semakin menghitam Kehitamannya itu semakin meningkat Kita lihat Begini dia fungsi dari simbol Ataupun jenis pensil yang kita akan gunakan Contohnya paling sering kita gunakan itu Ialah 2B Pada saat kita uren dulu Pakai pengisian S Pilihan ganda Kita menggunakan 2B Jadi untuk ketingkatan 2B ini Kita bisa lihat dari Gambar sebelah Kanan Kanan kita Agak-agak menengah Hampir menengah gitu Ketamannya Jadi untuk fungsi pengisian ini Kita bisa menarik garis Membuat ukuran Sebagai alat tulisnya Yang kedua Kertas gambar Jadi yang kita gunakan Untuk penggambaran ini Ada 2 jenis kertas Pertama ada kertas gambar putih polos Yang kedua kertas gambar kalkir Jadi untuk Kertas gambar polos ini Ini yang sudah Sudah sering kita pakai Waktu sekolah-sekolah dulu Waktu SD Waktu SMP Ini kertas ini sering kita gunakan Untuk penggambaran Yang selanjutnya Yang kertas gambar kalkir ini Ini Teksturnya berbeda dengan Kertas gambar putih polos ini Karena kalau dia dalam Kertas kalkir ini Bentuknya dia Seperti kertas minyak Transparan Dan alat tulis Ataupun alat Yang kita gunakan Untuk menggambar Di atas kertas kalkir ini Juga berbeda Dengan Apa yang kita gunakan Di kertas gambar putih polos Selanjutnya adalah Ukuran kertas gambar Jadi setiap kertas gambar ini Mempunyai ukuran masing-masing Untuk standar SI-nya Kita bisa lihat di sini Yang dimana ada ukuran standarnya A0 sampai dengan A6 A0 sampai A6 A1, A2, A3, A4, A5 sampai A6 Jadi disini kalau dia Kita buat ukurannya Untuk A0 ini Kita bisa lihat di sebelah Sebelahnya Kita melihat ini adalah Sebuah kertas baratnya Ini adalah ukuran kertas A0 Yang dimana dia Panjangnya 1189 milimeter Kita memakai satuan milimeter Karena satuan terkecil Adalah milimeter Dan lebarnya 841 milimeter Itu untuk ukuran kertas A0 Sementara untuk Tepi kiri ini adalah Ataupun tipi lain Ini adalah ukuran dari Garis tepi Ataupun kita bisa buat Bingkainya ya Untuk sebelah kiri Dia ukurannya Garis Garis pinggirnya Itu 20 milimeter Dan tepi yang lain Atas bawah dan samping kanan itu Ukurannya 10 milimeter Untuk garis tepinya Untuk A1 Itu Ukurannya Untuk panjang Itu 594 Bapak ulangi ya Untuk lebarnya 594 Dan untuk panjangnya 841 milimeter Itu hasil bagi dari Hasil bagi dua dari kertas A0 Ya Hasil bagi dua dari kertas A0 Kita bagi dua Menjadi Dapat dua sisi dia Bagi dua dari kertas A0 itu Jadi kita dapat sisi A1 dan A1 Ya Itu dia cara untuk membagi Kertas Ukuran kertas gambar Selanjutnya untuk ke A2 ya Sama juga seperti Pembagian dari kertas A0 tadi Kita bagi A1 Bagi dua A1 Menjadi A2 Dengan ukuran 400 Lebarnya 420 Dan panjangnya 594 milimeter Ya A2 Hasil bagi A1 Selanjutnya A3 Hasil bagi Hasil bagi dua Dari kertas A2 Kita dapat Dari A3 Ya Dengan ukuran Lebarnya 297 milimeter Dan panjang 420 milimeter Selanjutnya A4 Ya Hasil bagi dua Dari kertas A3 Ya Hasil bagi dua Dengan Kertas A3 Ya Dimana ukurannya Untuk lebarnya 210 milimeter Dan panjangnya 297 milimeter Selanjutnya Untuk A5 Ya Itu Hasil bagi Kertas A4 Ya Hasil bagi dua Dari kertas 4 Yang dimana Dia ukurannya 100 Lebarnya 148 Dan panjangnya 210 milimeter Ya Untuk A6 Karena disini Tidak ada Pembagiannya Tapi Operisinya Tetap sama Hasil bagi Dari kertas A5 Yang dimana Ukurannya 105 milimeter Dan panjang 148 milimeter Ya Untuk Tepi kiri Ya Ini untuk Garis pinggir ya Tepi kiri dan Tepi lainnya Ini adalah Ukuran dari Kertas pinggirnya Pembingkirnya Ini untuk Sisi kiri itu Tetap sama Ya Ukurannya Yang berbeda Disini untuk Setiap ukuran Kertas gambar Itu Berbeda juga Ya Yang berbeda A4 A5 Dan A6 Sementara A0 A1 Sama A2 Sama A3 Itu sama Gak setiap Ya Itu dia Untuk ukuran Kertas gambar Selanjutnya Kita masuk ke Mister gambar Ataupun Penggaris Disini ada Dua jenis Ada tiga jenis Dia Penggaris Ataupun Mister gambarnya Yang pertama Dia Penggaris segitiga Sama kaki Dan Penggaris Situ-situ Ya Dan satu lagi Dia penggaris panjang Ini fungsinya Adalah Menarik garis Ataupun Membuat garis Ya Ataupun Mengukur garis Itu dia Untuk Fungsi dari Mister gambar Ataupun Garis Untuk selanjutnya Jangka lingkaran Untuk Jangka lingkaran Ini Di waktu SMP Pun Kita sering Lihat ya Di video Kita belajar SMP Ataupun Mungkin Sudah pernah Digunakan SMP Ini Fungsinya Terus sama Membuat lingkaran Ya Ataupun Juga Untuk Mengukur Lingkaran Selanjutnya Kita Masuk Ke Busu Derajat Ya Kalau dari Bentuknya Dia adalah Setengah lingkaran Ya Untuk yang Dibamber Ini Yang dimana Fungsinya Adalah Mengukur Sudut Besarnya Sudutnya Ataupun Mengukur Pemiringannya Berapa Besar Sudut Dari Pemiringan Yang Keenam Rapidograph Ya Ini Merupakan Alat Tulis Yang Kita Gunakan Di Kertas Kalkir Yang Kita Bahas Sebelumnya Yang Dimana Dia Bentuknya Seperti Gambar Ini Ini Di Dalam Tabungnya Ini Biasanya Dikasih Tinta Bisa Warna Warni Yang Dimana Ujung Dari Setiap Kepala Rapido Ini Ada Ukuran Besar Dari Ujung Penah Ini Kita Lihat Dari Gambar Yang Ini Mulai Dari 0,1 8 Mnc Sampai 0,7 20 Mnc Seperti Pada Gambar 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 Kita Lihat Ada Huruf 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 Angka Huruf Besarnya Angka 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 Angkanya Ini Sebagai Alat Cetak Untuk Mencetak Huruf Dan Angka Di Kertas Gambar Yang Kedelapan Sablon Ataupun Malingkaran Seperti Yang Kita Lihat Di Gambar Ini Ada Berupa Gambar Lingkaran Lingkaran Yang Bagi Kecil Yang Besar Ini Kita Buat Apabila Kita Tidak Apabila Jangka Lingkaran Tidak Mampu Lagi Membuat Lingkaran Yang Lagi Untuk Lingkaran Yang Kecil Ini Ata Kita Gunakan Sablon Ataupun Maling Lingkaran Ini Sesuai Dengan Ukuran Dari Dian Dari Lingkaran Yang Kita Butuh Yang Kesembilan Sablon Ataupun Mal Lengkung Ini Kita Gunakan Apabila Kita Membuat Sebuah Lengkungan Lengkungan Yang Tidak Mampu Dibuat Oleh Jangka Lingkaran Ataupun Alat Lain Maka Kita Gunakan Mal Lengkung Ini Sebagai Alat Bantunya Ini Juga Kita Bisa Pake Biasanya Kita Pake Juga Untuk Yang Membuat Grafik Grafik Lengkung Ataupun Kita Bisa Membuat Lingkaran Parabola Ataupun Lengkungan Ataupun Bentuk Opal Kita Bisa Gunakan Ini Dan Yang Dan Terakhir Ini Kita Guna Yang Terakhir Adalah Meja Gambar Seperti Pada Gambar Ini Disini Sudah Lengkap Semua Kalau Kita Memiliki Genda Gambar Ini Mulai Dari Penggaris Ada Juga Busurnya Jadi Untuk Mempergampang Atau Mempermudah Kita Dalam Proses Menggambar Kita Bisa Menggunakan Menjaga Gambar Ini Tapi Kalau Dilihat Dari Siti Ekonomi Kalau Menjaga Gambar Ukuran Seperti Ini Ini Sukup Pahal Jadi Untuk Belajar Kita Saat Ini Kita Pake Apa Adanya Dulu Untuk Proses Penggambar Bisa Dibuat Di Meja Biasa Untuk Sementara Waktu Masalah Bentuknya Bisa Dilihat Pada Gambar Ini Adalah Meja Gambar Demikian Untuk Materi Kita Gambar Teknik Gambar Teknik Dasar Di Waktu Kita Akan Bahas Lagi Mengenai Jenis Garis Mungkin Demikian Untuk Saat Ini Bapak Sudah Imin Assalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Salam Sejahat Buat Selamat 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 Selamat